Peringatan, video ini mengandung giveaway, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Dari sekian daya tarik serial Tokutsatsu Kamen Rider, senjata yang dipergunakan untuk menumpas para musuh adalah yang terbaik. Dari sekian banyak Kamen Rider yang telah dirilis, masing-masing memiliki senjata khas. Kira-kira apa saja ya senjata yang paling fenomenal di Kamen Rider yang katanya adalah Kesatria Tokutsatsu. Yuk simak daftarnya di sini. Revolcan, Kamen Rider Black RX Revolcan merupakan senjata legendaris yang dimiliki oleh Kamen Rider Black RX atau di Indonesia yang lebih dikenal dengan Kesatria Bajah Hitam RX. Di Indonesia, Revolcan sendiri disebut dengan Pedang Matahari. Pedang ini diambil oleh Kesatria Bajah Hitam melalui sabuknya yang dikenal dengan DX Bell. Pedang ini tidak tajam namun mengeluarkan cahaya seperti Light Saber. Hampir semua monster yang berhadapan dengan Black versi RX mati dibunuh menggunakan pedang ini. Dragon Road, Vegas' Bowgun, Titan Sword, Kamen Rider Kuga Kamen Rider Kuga menjadi salah satu Kamen Rider legendaris dan sangat terkenal di antara para pecinta serial Kamen Rider. Kostum Mas Rider Kuga juga masih sangat familiar dan identik dengan Capung, di mana para pendahulu Kamen Rider ini juga memiliki kostum dengan topeng yang sangat mirip dengan Capung. Senjata paling fenomenal di Kamen Rider Kuga bergantung pada transformasi yang dilakukannya. Masing-masing transformasi akan memungkinkan sang Kamen Rider untuk mengeluarkan senjata tersebut. Dragon Road, dikeluarkan saat Kamen Rider sedang dalam transformasi dragon. Dragon Road menyerupai anak panah namun tanpa busur. Teksturnya lebih tebal, di formasi awal akan terlihat tumpul kemudian berubah menjadi runcing. Ini dinamakan dengan Rising Dragon Road. Senjata ini bisa dijadikan seperti tongkat yang bisa memukul mundur lawan. Selanjutnya ada Pegasus Bowgun. Ketika Kamen Rider bertransformasi menjadi Pegasus, senjata yang satu ini memiliki bentuk yang cukup unik. Seperti jangkar yang suatu saat bisa kamu tarik tongkatnya. Pegasus Bowgun bisa digunakan layaknya seperti senapan. Ia bisa mengeluarkan peluru yang bisa melumpuhkan lawan. Sementara Titan Sword sendiri merupakan senjata yang bisa digunakan oleh Kamen Rider saat bertransformasi menjadi Titan. Senjata ini adalah senjata paling elegan saat menggunakannya Kamen Rider benar-benar terlihat seperti seorang Satria. Tidak hanya satu, Kamen Rider Kuga bisa menggunakan sepasang Titan Sword untuk membunuh lawannya. Kunaigan Kamen Rider Kabuto Buat kamu pecinta serial anime ninja seperti Naruto Shippuden, pasti sudah tidak asing dengan kunai. Senjata pisau terbang menyerupai pedang dengan tekstur dan ukuran yang lebih kecil ini menjadi salah satu senjata andalan para ninja. Berbeda dengan Shuriken, luka yang diakibatkan oleh kunai bisa lebih dalam. Senjata ini tidak hanya bisa digunakan untuk pertarungan jarak jauh, tetapi juga bisa diandalkan saat mengintai lawan dan melakukan penyerangan jarak dekat. Seperti yang kita tahu, Kamen Rider Kabuto adalah Kamen Rider yang sudah berlatih selama bertahun-tahun hanya untuk mempersiapkan dirinya menjadi seorang Kamen Rider yang tangguh. Hasilnya, kemampuan bela diri Kabuto bukan main-main. Termasuk saat ia menggunakan kunai gun untuk menyerang lawan. Kunaigan tidak seperti kunai pada umumnya. Bentuk dan kekuatannya sudah dipadukan dengan teknologi canggih. Den Kamen Sword, Kamen Rider Den-O Kamen Rider Den-O akan selalu menjadi Kamen Rider yang disebut-sebut di banyak artikel tentang Tokutsatsu. Kesuksesan serial Tokutsatsu ini tidak bisa dianggap remeh. Perpaduan konsep cerita dan penggambaran Kamen Rider di serial ini hampir sempurna. Keberadaan imagin yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia sangat menarik. Apalagi, imagin yang dihadirkan tidak hanya imagin untuk tujuan jahat saja. Ada juga imagin yang bersatu dengan para Kamen Rider untuk bisa mendapatkan kehidupan yang sebenarnya. Kamen Rider Den-O sangat identik dengan Den-Liner. Perubahannya masuk ke dalam dimensi waktu diantarkan oleh Den-Liner. Begitu juga untuk senjata legendarisnya. Den Kamen Sword merupakan pedang legendaris dengan mode transformasi Liner. Bentuknya bisa berbeda-beda tergantung imagin yang merasuki Ryotaro. Kerennya, dan Kamen Sword bisa menyatukan kekuatan para imagin tersebut. Momo Sword, Hura Road, Kin Axe, dan Ryu Gun. Kebayang nggak gimana dahsyatnya kekuatan gabungan dari para imagin? Satu saja udah bikin monster kewalahan? Gimana empat ya? Inilah giveaway kali ini. Cara ikutan ada di kolom deskripsi. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dan like untuk bisa dapatkan hadiahnya. Axe Kalibur Kamen Rider Wizard Senjata yang satu ini sudah tidak diragukan lagi. Nama Axe Kalibur berasal dari nama pedang legendaris di masa kejayaan kerajaan Camelot, legenda Inggris. Axe Kalibur hanya dapat diangkat oleh pemilik kekuatan sebenarnya. Mirip dengan konsep Paluthor. Axe Kalibur memiliki kekuatan yang bisa membuat lawan tidak bisa lagi berkutik. Bukan main-main, Axe Kalibur hanya dapat dikeluarkan oleh Kamen Rider Wizard saat ia berada di mode transformasi paling akhir. Artinya, senjata ini sudah paling maksimal kekuatannya. Uniknya senjata ini adalah, dia bisa multifungsi, bisa dalam mode kapak dengan kepala naga dan juga pedang legendaris. Ketika Kamen Rider memegangnya dengan satu tangan, maka mode pedang akan aktif. Ketika Kamen Rider memegang dengan dua tangan, maka mode kapaknya akan aktif. Menarik bukan? Nah, itu dia senjata paling fenomenal Kamen Rider versi channel cinema. Mana yang paling kamu sukai? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.